Sekarang kita akan membahas bilangan ganjil Kita punya 3, 4, 5 Kita akan tunjukkan manakah diantara 3 buah bilangan ini yang merupakan bilangan ganjil Kita gunakan simbol lingkaran seperti ini 1, 2, 3 Kemudian kita susun 3 buah lingkaran ini secara berpasangan 1, 2, 3 Sekarang kita lihat 4 Kita gunakan lingkaran sebanyak 4 buah Kita susun kembali 1, 2, 3, 4 Lalu 5 1, 2, 3, 4, 5 Kita susun kembali 1, 2, 3, 4, 5 Nah perhatikan ketiga macam susunan lingkaran ini Ternyata 3, tidak semuanya berpasangan 4, semua berpasangan 5, juga terdapat 1 yang tidak mempunyai pasangan Nah bentuk seperti ini Kita sebut dengan bilangan ganjil Untuk yang semuanya dapat berpasangan Kita sebut bilangan genap 5, sama halnya dengan 3 Mempunyai 1 buah yang tidak berpasangan Ini juga kita sebut bilangan ganjil Dengan demikian Dapat kita kemungkinan bahwa 3 dan 5 Merupakan bilangan yang tidak habis dibagi 2 Karena kita lihat disini Ketika kita susun berpasangan Bersisa 1 5 pun kita susun berpasangan Juga bersisa 1 Terima kasih telah menonton